Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di SIBOIM Siaran belajar online, interaktif dan menyenangkan Halo adik-adik, selamat pagi Apa kabarnya kalian hari ini? Bertemu lagi dengan Bu Devi Bu Guru harap dan juga doakan Semoga kalian semua sehat balafiat Jangan lupa, selalu semangat untuk belajar ya Sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan doa terlebih dahulu Agar kita semua selalu diberi kesehatan Dan kemudahan untuk memahami materi ini ya Berdoa Mulai Selesai Hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran Kelas 1, subtema 1, pembelajaran 1, peristiwa siang dan malam Muatan pelajarannya yaitu PPKN, Bahasa Indonesia, dan SBDP Setelah belajar materi ini, diharapkan siswa dapat 1 Dengan bernyanyi Garuda Pancasila, siswa dapat mengenal dan menjelaskan simbol-simbol Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila dengan benar Yang kedua, dengan mencermati gambar tentang peristiwa siang dan malam hari, siswa dapat menentukan dan menuliskan kosa kata tersebut dengan benar Yang ketiga, dengan kegiatan bernyanyi bersama, siswa dapat menyanyikan lagu pemandangan sesuai dengan nada yang tepat Adik-adik, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila Garuda Pancasila Akulah pendukungmu Gakututu Pancasila Terima kasih. Terima kasih. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi sedia berkembang untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsa ku, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi sedia berkembang untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsa ku, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Apa yang kalian tahu tentang Garuda Pancasila? Ya, benar sekali. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Pada dada burung Garuda terdapat perisai yang berisi simbol-simbol dalam Pancasila. Dalam perisai terdapat lima simbol Pancasila. Bintang adalah simbol yang pertama. Rantai adalah simbol yang kedua. Pohon beringin adalah simbol yang ketiga. Kepala banteng adalah simbol yang keempat. Dan, padik dan kapas adalah simbol sila kelima. Sekarang, yuk kita sebutkan bunyi Pancasila secara bersama-sama ya. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Adik-adik, di sini bukuru ada dua gambar. Yang pertama, gambar matahari sedang tersenyum. Yang kedua, yaitu gambar bulan sedang tidur. Apakah kalian tahu perbedaannya? Ya, benar. Matahari muncul pada saat siang hari. Sedangkan bulan muncul pada saat malam hari. Kalian tahu perbedaan siang atau malam? Ya, benar. Yuk kita cari tahu perbedaan siang dan malam. Peristiwa siang hari ditandai dengan adanya 1. Matahari yang bersinar terang 2. Langit terlihat cerah 3. Udara terasa panas 4. Awan Sedangkan peristiwa malam hari ditandai dengan adanya 1. Matahari mulai terbenam 2. Langit terlihat gelap 3. Udara terasa sejuk 4. Di langit ada bulan dan bintang 5. Muncul binatang seperti burung hantu, tikus, dan kelelawar Di sini, bukuru tampilkan beberapa kosa kata yang berhubungan dengan siang hari dan malam hari Coba kalian identifikasi kosa kata yang termasuk pada malam hari Setelah itu, kalian tempelkan pada pohon bintang ya Kerjakan di buku tema kalian masing-masing ya Pemandangan di rumah nenek sangat indah Sawah terbentang di sekelilingnya Hijau pegunungan menambah sejuknya udara Udin, Beni, dan Edo berjalan di mematang sawah Mereka menyapa petani sambil bernyanyi Mereka bernyanyi lagu pemandangan Saat bernyanyi, kita harus memperhatikan nada Nada adalah bunyi yang beraturan Ada nada tinggi dan juga ada nada rendah Yuk kita bersama-sama bernyanyi lagu pemandangan dengan nada yang tepat Terima kasih 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 Hari ini kita sudah belajar yang pertama Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia Pada dada burung Garuda terdapat perisai yang berisi 5 simbol Pancasila Yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas Yang kedua, peristiwa Siang hari ditandai dengan adanya matahari, udara terasa panas dan langit terlihat cerah Sedangkan peristiwa malam hari ditandai dengan adanya bulan, bintang, munculnya bernatang malam dan langit terlihat gelap Yang ketiga, nada adalah bunyi yang sifatnya beraturan Demikian pembelajaran kali ini Semoga bermanfaat untuk kita semua Jangan lupa selalu jaga kebersihan dan juga kesehatan Dengan cara mencuci tangan, memakai masker, selalu menjaga jarak dengan orang lain Supaya adik-adik terhindar dari wabah COVID-19 dan penyakit-penyakit lainnya Tetap semangat belajar Dimana saja, kapan saja, kalian luar biasa Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh